Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat youtube semuanya Apa kabar hari ini Semoga sehat selalu Dan di kesempatan kali ini Saya akan berbagi Pengalaman saya Kepada sobat semuanya Tentang Non aktifan Monetisasi di channel youtube Ya guys Oke kemarin Saya mendapatkan satu Email coba kita cek Kembali emailnya isinya Apa Oke disini saya Mendapatkan email dari youtube Bahwa disini Channel Saya tidak lagi Memenuhi syarat untuk dimonetisasi Dan kita Suruh pelajari kembali ya guys Tapi sebelum kita Lanjutkan Mohon dukungannya Dengan cara like Comment dan share Dan Subscribe tentunya ya guys Oke Oke langsung saja Kita buka Di Yeti studio Di channel saya Yang satu ini ya guys Itu tadi sudah Mendapatkan email Bahwa Monetisasi di channel Saya ini Sudah dinon aktifkan Dan di channel ini Saya sudah Memiliki Waktu tonton Selama Apa Memiliki waktu tonton 691 ribu Sekian-sekian menit ya guys Dan penayangan 462 Dan Disini Subscribe saya Sudah Subscriber saya Sudah Memiliki 53 ribu Ya guys Dan Penghasilan saya Sudah 86 Dollar Ini Sudah Menghampiri Ambang Pengambilan ya guys Dan Di video-video saya Logo Dolarnya Hilang Ya guys Sekarang Coba kita Kita Lihat Lebih Dalam lagi Kita Coba Akan buka Di Brosur Ya guys Langsung saja Kita Brosur Kita disini Memakai Brosur Google Chrome Dan saya Saya ganti Dulu channel Channel saya Yang ini Sebentar ya Sorry Jaringannya Sedikit Lambat Oke ya guys Disini Di channel saya Ini Selalunya Di dalam Video-video Saya disini Logo Dolarnya Dia Akan Keluar Guys Ya Disini Logo Logo-logo Dolar saya Biasanya Keluar Di Apa Di Sebelah Kanan Sini Tapi Sekarang Logo Dolar saya Sudah Tidak ada Lagi Oke Langsung saja Kita Buka Di Di Pojok Kanan Atas Ada Titik Tiga Disini Kita Pilih Dan Kita Ubah Menjadi Situs Desktop Ya guys Oke Dan Dibawa 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 Di Creator Youtube Studio Beta Ya guys Ya Nah Disini Saya Klik Dini Yang Biru Disini Oke Setelah Kita Sudah Tekan Yang Tadi Kita Dibawa Ke Halaman Yang Ini Langsung Kita Klik Di Gambar Dollar Disini Monetisasi Disini Ya Guys Oke Coba Kita Akan Oke Setelah Saya Telusuri Disini Monetisasi Channel Tidak Lagi Memenuhi Syarat Untuk Monetisasi Berdasarkan Peninjauan Baru-baru Ini Kami Mendapati Bahwa Sebagian Besar Isi Channel Anda Tidak Sejalan Dengan Kebijakan Monetisasi Youtube Harap Pelajari Masukan Kami Di Bawah Dan Buat Perubahan Oke Oke Ya guys Intinya Konten Saya Itu Tidak Memenuhi Syarat Untuk Monetisasi Di Channel Ini Saya Banyak Membuat Konten Berita Berita Dalam Negeri Dan Luar Negeri Oke Sekarang Kita Coba Baca Kembali Di Bawahnya Pelajari Masukan Setelah Melakukan Peninjauan Kami Menemukan Konten Di Channel Anda Tidak Sesuai Dengan Perdoman Berikut Ini Agar Dapat Dimonetisasi Channel Anda Harus Mematuhi Semua Kebijakan Monetisasi Youtube Silahkan Tinjau Channel Anda Dan Buat Perubahan Perubahan Dapat Berupa Mengedit Atau Menghapus Video Dan Memperbarui Metadata Video Oke Setelah Saya Baca Disini Kita Masih Bisa Diberi Kesempatan Diberi Kesempatan Untuk Untuk Meninjau Channel Video Video Kita Di Channel Kita Kita Bisa Mengedit Kembali Atau Menghapus Video Video Yang 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 Memiliki Yang Tidak Memiliki Kebijakan Monetisasi Kita Bisa Hapus Ataupun Kita Bisa Mengedit Videonya Oke Dan Disini Saya Juga Mendapatkan Tanda Seru Bulat Merah Disini Disini Dikatakan Konten Oke Sorry Dikatakan Disini Ada Tulisnya Ada Tulisan Konten Yang Digunakan Ulang Memodifikasi Konten Orang Lain Tanpa Menambahkan Komentar Original Yang Signifikan Atau Nilai Edukatif Edukatif Ya guys Oke Mungkin Kita Akan Mungkin Di channel Channel Saya Yang Di Video Video Saya Maksud Saya Di Video Video Saya Itu Mengandung Reuploader Ya guys Mungkin Mungkin Ya Memang Saya Buat Berita Ini Saya Ambil Daripada Artikel Artikel Google Ya Saya Browsing Kemudian Saya Translitkan Ya Kemudian Saya Buat Video Ya guys Seperti Itu Ini Mungkin Kita Masih Bisa Intinya Kita Masih Bisa Diberi Kesempatan Sekali Lagi Untuk Membenahi Video Video Kita Ya guys Jadi Kita Masih Diberi Kesempatan Kembali Dengan Youtube Untuk Memonetisasi Kembali Oke Langsung Saya Baca Berikutnya Tentang Pengajuan Permohonan Dibuka Kembali Pada 3 Januari Tahun 2020 Jika Anda Berhasil Mempertahankan Jumlah Subscriber Dan Jam Waktu Tonton Publik Yang Menuhi Syarat Anda Dapat Mengajukan Permohonan Ulang Untuk Tanggal 3 Januari Tahun 2020 Ya guys Oke Intinya Intinya Saya Masih Bisa Memohon Kembali Monetisasi Namun Youtube Meminta Kita Untuk Mempertahankan Syarat Syarat Youtube Yaitu 1.000 Subscriber Dan 4.000 Jam Tayang Tentunya Guys Baru Kita Bisa Mengajukan Monetisasi Kembali Di Tanggal 3 Januari Tahun 2020 Karena Saya Kena Email Ini Dalam Minggu Kemarin Dan Dan Bisa Mengajukan Banding Kembali Itu Tanggal 3 Januari Tahun 2020 Ya guys Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Sharing 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 Seputar Peng Nonaktifan Monetisasi Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Untuk Sobat Semuanya Sekali Sekali Lagi Yang Sekali Lagi Pesan Saya Sebaiknya Kalau Membuat Konten Itu Hasil Karya Kita Sendiri Asli Karya Kita Sendiri Biar Sobat Semuanya Tidak Mengalami Kasus Seperti Saya Ini Yaitu Di Diklaim Memodifikasi Konten Orang Lain Tanpa Menambahkan Komentar Original Intinya Kalau kita Membuat Konten Yang Seperti Saya Ini Harus Menyertakan Sumber Sumber Dan Apa Deskripsi Intinya Kita Buat Deskripsi Sesuai Dengan Sumber Yang Kita Dapat Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Kita Kembali Nanti Setelah Saya Ajukan Permohonan Di Tanggal 3 Januari Tahun 2020 Ini Akan Berhasil Apa Tidak Dengan Channel Saya Ini Nanti Akan Saya Buatkan Kembali Videonya Oke Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat